Kita beralih ke informasi lain, pemirsa CEO MNC Group Haritanu Sudibyo melaporkan redaksi sebuah majalah terbitan Jakarta. Hari mengaku dirugikan atas pemberitaan dan isi sampul depan majalah dan menilai apa yang dimuat melanggar kode etik jurnalistik. Pemberitaan tentang Donald Trump dan Haritanu Sudibyo di majalah Forum Keadilan Menuai Keberatan dari Haritanu. CEO MNC Group ini menilai apa yang dimuat dalam laporan utama di majalah itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Karena dia disebut mengarahkan pimpinan DPR bertemu Trump. Karena itu didampingi pimpinan-pimpinan redaksi di bawah MNC Group, dia melaporkan majalah Forum Keadilan Kedewan Pers. Karena saya ingin sekali media-media seperti Forum Keadilan seperti ini, dengan cara komunitas seperti ini, dan juga oklum wartawan yang memberitakan dengan tampang, dengan berada-ada tanpa konfirmasi, itu tindakan masing-masingnya. Hari merasa tidak pernah diwawancari oleh redaksi majalah itu. Menurut Hari, judul pemberitaan juga tidak berdasarkan fakta. Orang seperti Pak Hari mau membawanya ke sini, itu satu hal yang bagus. Pak Girmanan mengaku senang, meski Hari Tanu memiliki banyak media, masih memilih melaporkan keberatannya pada Dewan Pers. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, tim MNC Media belum berhasil menghubungi pimpinan redaksi majalah Forum Keadilan. Menurut salah seorang staff di kantor redaksi, penanggung jawab redaksi sedang tidak di tempat. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Selamat menikmati.